Seorang perempuan asal desa Ponjanan Timur Kejamatan Batu Marmar, Pamekasan harus berurusan dengan pihak kepolisian. Setelah terbukti menjadi tersangka dugaan pencurian perhiasan tetangganya seberat 50 gram lebih. Nurhasana Hosen 23 tahun tertunduk malu saat giring oleh Satuan Reses Kriminal Polres Pamekasan. Pelaku diduga terlibat pencurian emas seberat 50 gram lebih milik tetangganya sendiri, warga Dusun Wakdua Desa Ponjanan Timur Kejamatan Batu Marmar, Kabupaten Pamekasan. Berdasarkan hasil penyidikan, aksi pencurian yang dilakukan oleh pelaku dilakukan pada siang hari pada saat pemilik rumah yang juga tetangganya sedang tidak berada di rumah, sehingga pelaku dengan leluasa mengambil barang berharga milik korban. Pelaku masuk ke dalam rumah korban melalui pintu utama, serta merusak pintu kamar dan mengambil perhiasan korban yang tersimpan di dalam kamar. Menurut Kasat Reskrim Polres Pamekasan AKP Doni Setiawan, aksi pelaku ini dua kali dilakukan di tempat yang sama. Pelaku melakukan perusakan terhadap pintu utama rumah, pintu utama rumah yang pada waktu itu kosong, serta pintu kamar dari si korban. Di situ akhirnya di dalam kamar itu terdapat emas perhiasan tersebut. Itu tetangga apa gimana? Masih ada tetangga. Jadi pada saat melaporkan kejadian tersebut, korban melaporkan tersebut, tim dari kita baik menyidik, opsionalnya nafis, mendatangi TKB, melakukan penyelidikan, mendapatkan keterangan beberapa saksi di TKB, yang kemudian menceritai seseorang, si tersangka terimaksud, langsung dilakukan pengamanan, pengledahan, dan ditemukan barang tersebut. Itu apakah ada rekaman CCTV atau gimana? Kalau bisa diketahui, meyakimkan bahwa itu tersangka. Ya, karena ada keterangan saksi-saksi di sekitar TKB. Kalau keterangan dari tersangka baru, sudah ulangan, sudah dua kali. Lebih dari satu kali, pastinya. Di tempatnya, di tempatnya, di tempatnya, di tempatnya, di tempatnya, di tempatnya yang sama. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan ancaman penjara selama tujuh tahun. Hanif Tanzil, JTV